Pemirsa Direkturat Lalu Lintas, Polda, Papua Barat menggelar Cafe Morning bersama Insan Pers Manokwari. Kegiatan yang digelar di Kebun Ditelantas, Polda, Papua Barat di Andai Manokwari ini diikuti puluhan wartawan baik cetak elektronik maupun dari media online. Cafe Morning diisi dengan peparan hasil penindakan pelanggaran lalu lintas Ditelantas bersama Satelantas Polres Jajaran selama bulan Juni hingga Agustus ini. Direktur Lalu Lintas, Polda, Papua Barat, Kombes Polisi Raidian Kokrosono menjelaskan khusus untuk pelanggaran yang tercaptur kamera pintar yaitu kamera ETLE yang terpasang di penempatan Jalan Haji Bau Manokwari. Diketahui selama bulan Juni ada 32.736 yang tercaptur, sementara ada 513 pelanggaran yang tervalidasi. Namun pelanggar yang telah melakukan konfirmasi dan membayar denda tilang ada 4 pelanggar dengan jumlah total denda yang dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Untuk bulan Juli ada sebanyak 917 pelanggaran yang tervalidasi dengan surat tilang telah dilayangkan kepada 14 pelanggar dan seluruhnya telah menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan melalui pembayaran denda sehingga total denda yang telah dibayarkan sebesar 3.500.000 rupiah. Halidasi 513 di bulan Juni, kemudian yang sudah terkonfirmasi memang ini sudah 4, kemudian denda yang dibayarkan totalnya dari 41 juta, kemudian yang sudah dikita blokir 376, ini masih kurang karena sedang berjalan. Kemudian yang tercapture pelanggaran dengan kamera pintar kita selama bulan Juni itu 32.736. Kemudian bulan Juli ini tervalidasi 917 yang sudah kita kirimkan surat konfirmasi, kemudian yang sudah lapor ke kita adalah 14 orang dengan denda yang sudah dibayarkan adalah 3.500.000 rupiah. Ari Armstrong, Biru Monokowari, Cewam Channel